Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi bersama saya ahlinya mik bundel Oke teman-teman di channel yang sederhana ini kembali lagi saya akan mencoba satu buah kit elektronik yang sudah terlihat di video ini teman-teman yaitu ini adalah Stereo Outreverb 3x module bentuknya seperti ini teman-teman memiliki PCB warna hijau untuk ukuran PCB nya berapa ya metran saya kemana ya ukuran PCB nya saya cari metran dulu biar bisa nah ini jelas nah kita metri teman-teman 15,4 atau 15,5 x 7 cm 15,5 x 7 cm kurang lebih karena hanya metran manual dan disini memiliki trimpot 12345 ini untuk delay nya ini 12345 ini untuk repeat nya teman-teman ya untuk repeat nya dan ini menggunakan IC ini PT 2399 sebanyak 5 buah nah ini ada output DC output plus ground ini ada DC input 12 volt teman-teman yang disini kemudian disini ada toe mixer DSP in ground RGL nah ini harus digabungkan dengan ini teman-teman ya penguat mixer nah kalau yang sebelumnya itu ini saya gabungkan dengan kit DSP 99 yang modelnya yang saya punya seperti ini tapi karena harganya yang lumayan mahal nah kalau ini DSP ini kurang lebih 300-400an ribu rupiah di toko online seperti ini maka disini hadirlah produk yang murah seperti ini jadi ini harus digabungkan dengan penguat mixer untuk DSP yang disini nah kemudian apa lagi ya yang perlu di review dari resistornya menggunakan resistor metal film kakinya yang besar ini ada MLCC kapasitornya ini ada milar ada elko dan dioda sinernya ada lednya juga ada diodanya oke langsung disini sudah saya siapkan teman-teman untuk kabel nah intinya ini kabel ini untuk menyambungkan ini konektor yang 5 ini dan untuk yang tegangannya nanti untuk teman-teman yang ingin menyambungkannya kalau tidak menggunakan seperti ini bisa langsung disolderkan teman-teman ya ini IN dapat IN G dapat G, R dapat R, L dapat L dan ini akan saya coba dulu akan saya coba dulu mudah-mudahan berhasil nah untuk settingnya ini teman-teman bisa memvariasikan sendiri misalnya kalau sudah punya modulnya yang bagian 3 ini 3 ini untuk reverbnya sedangkan yang 2 ini untuk echo delaynya L dan R teman-teman ya ini ya L dan R disini oke jadi disini untuk untuk stereo outputnya nah sekarang kita akan mencoba kita pasangkan seperti ini kemudian DC output nah diambilkan dari sini teman-teman ini untuk DC input yang di mixer karena ini nanti tegangannya disini 12V nah untuk disini DC outputnya tidak digunakan ya karena ini kalau digunakan kalau menggunakan DSP99 yang seperti ini ya untuk DC 5V jadi disini tidak digunakan nah kemudian oh iya ini supaya tidak ngegun terus saya kasih lambaran ini dulu teman-teman nah ini nah sudah ini hubungkan inputnya dari microphone microphone dynamic teman-teman ya jadi disini mic dynamic di mixernya kemudian outputnya ini ke alat rekam teman-teman saya gunakan PC atau komputer untuk merekam outputnya nah kemudian ini saya kecilkan dulu ini tegangannya nah tegangannya diambilkan dari adapter 12V karena ini sudah terhubung nah ini nanti otomatis hanya input tegangannya disini saja nah ini sudah nyala semua lampunya lednya sudah nyala semua sekarang kita akan tes dulu kita akan tes tanpa digunakan ini dulu apa ini efeknya saya minimalkan dulu saya tes di bagian mikrofonnya dulu di bagian mikrofonnya dulu sebentar saya dekatkan mikrofon saya cek 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 nah ini dia hasil suaranya sebelum reverbnya atau efeknya disini saya buka teman-teman ya langsung akan saya coba seperti apakah suaranya cek 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 nah ini dia tes satu dua tiga suaranya seperti ini teman-teman ya ini separuh saya maksimalkan nah ini sudah maksimal reverbnya suaranya seperti ini teman-teman nah oke ini kabel kabelnya saya gunakan kabel yang biasa ini teman-teman bukan kabel skerm tes satu dua tiga nah seperti inilah suaranya ketika reverb stereo outer reverb 3x modul ini digunakan atau digabung dengan penguatnik mixer DSP99 nah untuk variasi suaranya teman-teman bisa mengubahnya sendiri jika menginginkan tapi ini untuk sementara settingnya untuk delaynya disini seperti ini kemudian setting stereo nya disini untuk L dan R nya saya akan coba L dan R nya tes satu tes satu tes nah jadi seperti ini oke tes nah oke ini untuk L atau R ini tes 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 dikembalikan lagi seperti tadi ah bagus oke tes nah tes dan ini panjang pendeknya LR nya ini echo sebenarnya ini ya teman-teman ini echo biasa kita akan coba tes nah itu yang L atau R itu tes nah tes satu oke nah ini stereo LR nya jadi lebih menggema-gema nah oke saya kecilkan ribet nya supaya tidak terlalu mentul-mentul nah oke tes 1 2 3 kemudian ini teman-teman akan saya kembalikan lagi supaya tidak terlalu mentul-mentul oke nah tes oke seperti ini saja efek L R nya stereo nya nah kalau untuk delay nya reverb nya itu di 3 tripod ini teman-teman ya tes misalnya ini tes tes nah tes nah seperti ini hasilnya ini agak sakit sekitar tes oke nah seperti ini halo nah ini untuk panjang pendeknya repeat nya seperti ini oke nah ini bisa kita variasikan sesuai dengan selera kita masing-masing ya supaya sesuai dengan keinginan kita nah ini misalnya saya panjangkan untuk LR nya halo oke testing satu dua tiga dicoba oke oke teman-teman jadi seperti inilah hasil suaranya ketika stereo out reverb 3x modul ini digabung dengan penguat mic mixer DSP99 dan ini posisi volume efeknya maksimal misalnya saya kecilkan jadi ini setengah nah ini suaranya reverb nya tidak terlalu tebal kalau yang tadi kenceng banget teman-teman nah kalau maksimal seperti ini oke nah ini saya kurangi berapa ini seperpat oke hasilnya seperti ini saya kurangi jadi setengah nah jadi efek pantulan pantulannya jadi seperti ini nah sekarang saya minimalkan nah kalau seperti ini tidak ada efek reverb dan pantulan pantulannya ya mentul-mentulnya jadi hanya suara polos saya nah ketika saya putar di bagian reverb nya ini atau efeknya jadi keluar suara mantul-mantul ini separuh saja dulu separuh seperti ini teman-teman suaranya jadi ini separuh posisi potensiunya kemudian saya buka berapa ini 3 per 4 nah maksimal woi ini maksimal teman-teman ya ini maksimal oke 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 cek cek 1 2 3 nah oke teman-teman saya kira cukup sekian dulu untuk review kit stereo out reform 3x modul ini mudah-mudahan bermanfaat dan jika teman-teman menginginkan bisa dibeli di toko online dan disini untuk pengetesannya sementara hanya menggunakan ini dulu penguat mix mixer DSP99 yang kit kecil ini nah untuk versi lain mudah-mudahan bisa dites lagi dengan misalnya memparalel rangkaian ini karena rangkaian ini dirancang untuk bisa diparalel langsung teman-teman ya misalnya 2 3 4 atau 5 mudah-mudahan ke depan bisa uji coba atau percobaan-percobaan untuk memparalel kit ini dengan 2 buah 3 buah atau 4 buah ya 4 kit beding bukan buah oke dan oh iya untuk bagi teman-teman yang menginginkan reverb ini digunakan untuk reverb atau efek extra atau luar dari audio mixer bisa ditambahkan rangkaian seperti ini atau langsung ini kalau untuk outputnya sudah ada master mixernya dan disini langsung ke input dan RGL ini ke output masuk ke returnnya seperti ini tapi mungkin kalau untuk audio mixer yang rakitan itu kurang kenceng karena ini belum ada penguat mic dan belum ada penguat outputnya seperti ini oke oke terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini dan juga sudah like subscribe share dan komen dan bagi yang belum tetap boleh menonton tidak ada larangan di channel ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati